Assalamualaikum para subscriberku dimana kalian pun berada semoga dalam lindungannya Allah SWT amin amin kenalin ini adalah ponakanku yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri hari ini dia lagi birthday yang keempat tahun namanya Rena Karisma Nurmala walaupun dia gak seberuntung anak pada usianya tapi kasih sayang keluarga kami sangat besar untuknya apapun yang dia mau alhamdulillah selalu aku turutin dia adalah seorang anak yatim yang sudah tidak punya orang tua dari usianya beberapa bulan orang tuanya sudah meninggal mamanya sudah tiada ditambah lagi nenek satu-satunya yang amat sangat sayang sama dia juga setelah tiada dan kini hanya dirawat oleh adekku dan juga kakeknya alhamdulillahnya renaku sayang tidak pernah kekurangan apapun mulai dari kasih sayang dan fasilitas karena dia seorang anak yatim jadi akanku istimewakan seperti anak pada umumnya selamat ulang tahun renaku sayang semoga panjang umur sehat selalu dan juga sukses nanti dunia akhirat semoga jadi anak kebanggaan keluarga kita sehat-sehat terus ya anak mamamu di surga pasti senang sayang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik lucu menggemaskan dan mamamu pasti tidak akan kepikiran telah dirawat dengan benar happy birthday rena we love you i love you so much pikirku pun melayang dahulu penuh kasih teringat semua cerita orang tentang riwayatku kata mereka diriku selalu dimenja kata mereka diriku selalu ditima oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku mama 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 dimanakah kau berada mama 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 ingin sekali ku bertemu haji anak yang sebatang kau pergi mencari ibunya di malam yang sangat tinggi teringat mama 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 di mana kau berada mama mama Ingin sekali ku bertemu Haji anak yang sebatang Karena pergi mencari ibunya Di malam yang sangat tinggi Teringat mama Walaupun kesepian Haji tetap gembira